Halo sahabat ceria semua, jumpa lagi dengan Kak Berna dalam dunia ceria. Apa kabarnya hari ini, sahabat ceria? Semoga kita semua sehat wa afiat. Sahabat ceria, Kak Berna mau tanya nih, siapa di antara sahabat ceria yang pernah pindah ke tempat yang baru atau pergi untuk waktu yang lama ke satu tempat yang baru? Oh, yang baru mudik kemarin. Iya ya, mungkin mudiknya lama ya. Nah, itu kan ada perpindahan ke tempat yang baru ya. Nah, ketika kita ingin pindah ke tempat yang baru, tentu ada perasaan, wah senang, ada perasaan, ingin tahu dan sebagainya. Seperti nanti tokoh cerita kita yang satu ini, ya. Nah, cerita kita hari ini judulnya adalah Toto Ingin Pergi Ke Kota. Cerita ini ditulis oleh Chanta Ratana. Buku ini diilustrasikan oleh Pan Sokeng dan diterbitkan oleh The Asia Foundation. Buku ini dapat dibaca di aplikasi Let's Read. Sahabat ceria, jika mendengar kata kota, dalam benaknya Kak Berna nih, ada gedung-gedung yang tinggi di sana. Nah, seperti sahabat kita yang satu ini, namanya Toto, ia ingin pergi ke kota. Kira-kira seperti apa ya perjalanannya ya? Yuk kita ikuti ya ceritanya. Di sebuah desa kecil di tepi hutan, hiduplah seekor semut bernama Toto. Nah, di desa itu memang desa para semut, jadi semutnya banyak sekali. Nah, salah satu di antara mereka tadi ada yang bernama Toto. Nah, Toto ini melihat teman-temannya bermain di luar rumah. Mereka bersenang-senang karena mereka main sama-sama. Tapi, diam-diam Toto punya rencana yang lain. Toto sebetulnya ingin hidup di kota. Mungkin Toto pernah mendengar cerita ya tentang kota. Jadi, di tengah-tengah waktu melihat temannya bermain, Toto kepikiran nih, gimana ya rasanya kalau hidup di kota. Nah, karena terus berpikir begitu, maka akhirnya Toto memutuskan untuk berangkat. Berangkat ke mana? Berangkat ke kota tentu saja. Tuh lihat, dia sudah membawa bekal. Walaupun mungkin bekalnya sedikit, tapi dia yakin pasti dia akan sampai di kota dengan selamat. Kira-kira dia bisa tidak ya sampai ke kota ya? Hmm, sepertinya dia harus mengikuti perjalanan yang panjang nih. Nah, Toto pun berjalan melewati tepi hutan sambil bernyanyi riang. Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Dalam bayangannya, hidup di kota pasti menyenangkan. Nah, Toto terus berjalan dan terus berjalan. Setelah berjalan lama, Toto melihat bangunan-bangunan yang tinggi di kota. Nah, itu lihat. Ada bangunan-bangunan yang tinggi. Sebentar lagi, aku pasti sampai ke sana. Kota aku datang. Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Wah, kira-kira pengalaman apa yang akan dialami di sana ya? Saat Toto tiba di kota, dia pun mulai menyeberangi jalan Tinggi-tinggi sekali gedung-gedung di sini Wah, aku harus menyeberangi jalan itu tampaknya Oke, dananana Tid! Ups, apa ya? Toto terkejut karena dia hampir saja terlindas mobil Aduh, apa itu? Wah, Toto berteriak karena kaget Wah, sahabat ceria Toto hampir terlindas mobil Apa yang akan terjadi ya? Apakah dia akan selamat? Semut bernama Toto Ingin hidup di kota Ia memutuskan untuk berangkat Sambil bernyanyi riam Sambil bernyanyi riam Melakukan perjalanan dengan gembira Ia tak sabar ingin melihat kota Tak sabar ingin melihat kota Oh iya sahabat ceria Ada istilahnya loh Kalau misalnya kita pindah dari desa ke kota Nah, namanya adalah urbanisasi Jadi urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota Seperti yang Toto lakukan Dia berpindah dari desanya ke kota Untuk mencoba hidup yang lebih baik Nah, tapi apakah Toto berhasil? Kita ikuti ya lanjutan ceritanya ya Ups, hampir saja Eh, apa lagi itu? Wah, kendaraan yang lebih besar Aduh, aku harus segera pergi Aduh, hampir saja aku terlindas Aduh, Toto Untung kamu selamat, Toto Karena tadi dia sempat melompat ke tepi jalan Aduh, sekarang dia terengah-engah Karena dia kaget dan dia juga harus melompat Nah, Toto bagaimana? Kamu mau melanjutkan perjalanan kemana sekarang? Hmm, kemana ya? Aku masih kaget nih Ternyata semua kendaraan sepertinya ingin melindasku ya Hidup di kota ternyata tidak seenak seperti yang aku kira Toto pun segera berpikir Apa ya yang akan dia lakukan selanjutnya ya? Hmm, eh Hmm, apa ya ini ya? Hmm, tapi ini kok baunya sedap ya? Hmm, baunya sedap apa ya ini ya? Wah, Toto jadi penasaran Ini baunya sedapnya dari mana sih asalnya? Ah, coba ah Aku ikuti ah sumber bau sedap ini Hmm, coba sepertinya jalan ke arah sana deh Nah, saat Toto mengikuti arah sumber aroma itu Eh, ternyata seseorang hampir menginjaknya Ya ampun, ada lagi yang ingin menginjakku Ups, untung aku segera bisa menyelamatkan diri Ah, untungnya kali ini Toto berhasil memegang sepatu orang itu dan bergelayutan di sana Sampai cukup dekat dengan sumber bau sedap itu Setelah dekat, Toto pun melompat dan Hap, dia tiba dengan selamat Hmm, nyam-nyam-nyam Hmm, makanan ini rasanya enak sekali ya Hmm, nyam-nyam-nyam enak sekali betul Enak sekali deh Hmm, tapi sepadan tidak ya Aku hampir saja terinjak tiga kali Ah, untung aku selamat Kalau tidak aku sudah mati nih Hmm, makanannya sih enak Tapi jiwaku dalam bahaya Kalau begitu sepertinya aku harus pulang Toto akhirnya menyadari Bahwa kota bukanlah tempat yang cocok untuk dia Nah, akhirnya dia pun pulang ke desa Sampai di desa, Toto mengagumi desanya dan dia sadar Ternyata desanya sangat indah ya Sekarang Toto mulai menghargai desanya yang indah Dan kemudahan mendapatkan makanan Ia pun bebas dari ancaman untuk terinjak Nah, asik kan hidup di desa? Pertualangan Toto Tidak semudah yang dikira Merasa hidup di kota Tidak cocok untuknya Dia pun pulang ke desa Dia pun pulang ke desa Dia pun pulang ke desa Dan sekarang Toto mulai menghargai Desanya yang indah Desanya yang indah Wah, sahabat ceria Akhirnya Toto memutuskan untuk pulang ke desanya Tinggal di kota tidak cocok untuk dia Maka Toto memutuskan untuk pulang ke desanya Ternyata dia menyadari kalau desanya itu indah dan damai Nah, sahabat ceria Memang hidup di desa itu menyenangkan kok Bahkan katanya orang yang tinggal di desa bisa berumur panjang Mungkin karena situasi desa yang tenang Alamnya indah, udaranya cerah dan segar Sehingga orang yang tinggal di desa bisa lebih merasa tenang Dan hidupnya juga panjang Nah, dimanapun kita tinggal Yang jelas kita perlu bersyukur Dan memelihara lingkungan kita Tak terasa nih, sudah 15 menit Kak Berna menemani sahabat ceria semua Dan sekarang waktunya Kak Berna untuk undur diri Tapi sebelumnya, Kak Berna mau mengingatkan Untuk menonton episode-episodenya Dunia Ceria Di Youtube channelnya The Eye Kids Jangan lupa juga subscribe ya Dan juga ikuti informasi-informasi menarik Di Instagram at The Eye Kids Di sana banyak informasi menarik Seputar acara anak The Eye TV Oke, sahabat ceria Jangan lupa juga untuk membaca buku Minimal 15 menit setiap hari Nah, sekarang Kak Berna undur diri dulu Daaah Pertualangan Toto Tidak semudah yang dikira Merasa hidup di kota Tidak cocok untuknya Dia pun pulang ke desa Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.